Halo guys, ketemu lagi sama gue Yozora Hari ini gue mau bahas hero support gratisan nih, yaitu si Res Hero yang bisa didapat dari Galactic Shop ini, sering banget dianggap sepele Terutama sama orang-orang yang baru main guys Padahal si Res ini salah satu support yang GG banget di game ini Mau tau kenapa alesannya? Yuk langsung kita bahas guys Pertama-tama kita cek skillnya dulu ya Skill pertamanya Stimulan, ini fungsinya untuk nge-refill energi hero lain Ini skill yang bagus banget, kita bisa pake skill ini ke damage dealer kita, ke Belly atau Emma contohnya ya Biar damage dealer kita itu bisa nge-spam skill terus-terusan Udah gitu kalo talentnya aktif nih, kalian bisa liat disini ya Ada bonus attack 25% selama 4 detik juga Jadi damage dealer kita udah bisa skill terus-terusan Damagenya juga makin tinggi karena attacknya bertambah Udah gitu skill ini sebenernya gak cuma bisa dipake buat damage dealer guys Skill ini bisa kita pake buat ke healer kita Jadi saat kita lagi terdesak nih butuh heal Kita bisa pake skill ini ke healer kita biar healer kita bisa nge-spam heal terus-terusan Skill kedua Biogranade ini fungsinya ngurangin energi musuh Terus skill ketiga ini ningkatin speed temen kita yang sebaris guys, yang sebaris sama si res Terus skill 4 nya ini setiap 5 detik si res lompat terus nembak ke musuh Ngurangin defense musuh 15% Itu tadi kita udah cek skill sama talentnya guys, sekarang kita cek exclusive weaponnya Untuk yang masih awal yang masih plus 0 ini guys, ini fungsinya si res Dapat regen energi 40 poin per detik selama 10 detik saat pertama kali nge-cash energy skill Terus yang kalau udah plus 10 nih si res dapat 60 energi secara langsung saat pertama kali nge-cash energy skill Terus kalau udah plus 20 temen yang dikasih energy skill sama si res dapat bonus speed 13% selama 6 detik Kalau udah plus 30 speednya naik 30% Nah setelah kita lihat skill talent sama exclusive weaponnya Kita bisa lihat kalau res ini punya potensial buat nge-spam ultimate skill ya guys Karena regen energinya itu lumayan tinggi banget Nah untuk mendukung potensial si res ini Kita bisa pakai 2 jenis equip set buat akomodir energinya guys Yang pertama kita bisa pakai yang kayak gua pakai nih light gap 1 set Efeknya inisial energi si res nambah 200 Jadi kalau pakai equip ini awal-awal tanding si res langsung punya 200 energy Jadi kita bisa colong start buat ngasih energy ke damage dealer kita Biar damage dealer kita bisa nge-spam skill duluan sebelum musuhnya keluarin skill Nah equip set yang kedua kalau kalian gak punya light gap Kalian bisa pakai gluttony set guys Ya karena setiap menyerang musuh kan kita dapat energi nih Nah semakin tinggi take speed kita otomatis kan semakin cepat juga energi kita regen ya kan Nah jadi menurut gua gluttony set bisa dipakai sebagai alternatif dari light gap Kalau kalian masih belum punya light gap Nah kalau kalian gak punya equip set yang tadi 2 itu Light gap sama gluttony Sebagai alternatifnya kalian bisa pakai vigor set alias HP set Set ini emang gak punya efek buat boosted energinya si res Tapi setidaknya set ini bisa bikin res survive lebih lama Gua sendiri lebih prefer ke light gap dibandingkan gluttony sama vigor ya Nah kalau temen-temen mau juga pakai light gap Sisa 2 slotnya bisa diisi pakai vigor set juga nih kayak gua Terus primary statnya gimana Kalau rekomendasi gua Gua pakai sepatu damage reduction 40% Terus tangan sama helm gua cari yang HP 50% Tapi kalau kalian gak punya guys kayak gua nih Gua untuk sementara gua pakainya critical damage reduction dulu 40% Sementara waktu sambil nunggu Dapat yang HP 50% Nah untuk random statnya guys yang ini nih Usahain carinya yang damage reduction HP persentase sama critical damage reduction Kayak ginilah lumayan lah Tapi kalau bisa carinya agak gedean ya Ini kecil banget Kalau ini masih campur-campur nih gua Karena second stat agak susah ya guys nyarinya Itu aja guys untuk equip Sekarang kita lanjut prototipe guys Karena si res ini tipe support guys Jadi kita lihat aja prototipe yang paling bawah Disini ada 4 pilihan prototipe kuning ya guys Ada flashpoint Ada flashpoint, temporal beetle, scholar monument, sama try and hurt Sebenernya kalau untuk si res Itu bisa pakai 3 ini sih Temporal beetle, scholar monument, sama try and hurt Tapi karena gua biasanya gua selalu bawa healer di tim gua Maka gua pilihnya pakai flashpoint Ini gak ngefek ke si res tapi ngefeknya ke healernya Jadi gua lebih pilih buat boosted healernya daripada boosted res gua gitu Nah sedangkan untuk commander guys Karena si res ini hero support Jadi kita pakai aja nyesuaiin damage dealernya Kalau kita banyak AOE kita bisa pakai rota Kalau kita banyak assassin atau vanguard yang lompat-lompat kita bisa pakai gautier Jadi kita ngikutin aja Line up kita, tim kita Tadi udah kita bahas semua kan guys Mulai dari equip, prototype, commander Nah sekarang gua bakal tunjukin ke kalian Seberapa keren si res ini new port damage dealer kita Sekarang gua mau coba Coba dimana ya enaknya ya Oh ini aja nih Disini kita coba daily rate guys Ya ini kan ada dua challenge Yang pertama gua akan main tanpa res Yang kedua gua akan main pakai res Nanti resnya bakal gua pakai buat nge-support si Emma Kita lihat ya nanti berapa perbedaan damage-nya si Emma Nah ini gua pakai res pertama ya guys Disini resnya gua cabut Gua ganti siapa ya Gua ganti sorietta aja lah ya Disini gua gak pakai res ya percobaan pertama Ini commandernya gua pakai brain heal Terus gua pakai vision stone Dominate sama flashpoint guys Kita fokus sama Emma nya ya guys Ini gua autoin ya guys Disini total damage-nya juga gua tampilin kalian bisa lihat Kita lihat ema nya aja guys Buat membandingin Emma tanpa disupport res Sama disupport sama res ya Udah sisa satu menit damage-nya baru Udah sisa satu menit damage-nya baru Udah sisa satu menit damage-nya baru Lasta di interna Pada percobaan Terima kasih telah menonton 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 Hai perbedaannya lumayan kan 20 juta nah ini ini enggak cuma ema doang guys kalau di story kalian bisa pakai si res di combine biasanya gue ya resgo combine sama Belly aku bakal tunjukin dan juga di story kayak gimana hasilnya guys Oke guys ini kita udah di story ya stack 42 sekarang gue mau coba tunjukin gimana kemampuan si res di story guys di sini formasi gua gua pakai dua healer dan damage dealer cuma satu guys cuma Belly doang sama tankernya nih di depan ini sebenarnya formasi gua kalau lagi mandek sih tapi karena gua malas ganti formasi pilihlah pakai gini aja kita jadi bisa nge-spam skill terus guys si Belly kita belikan GG tambah spam skill terus makin kombo favorit gua lah ini kalau di story guys kalian lihat sendiri si res bisa bikin si Belly jadinya pump skill terus gue keren dulu guys Hai gimana menurut kalian si res ini kalau menurut gua sih worth it banget ya buat story bagus buat ngeboss bagus pvp juga bagus ini hero berguna banget di semua tempat gimana caranya dapetin si res tadi sudah gua mentioned cara dapetnya kalian bisa beli di galactic shop dengan harga 150 ribu poin ya Hai teman ini saran aja dari gua guys kalau kalian mau evolve itu dari galactic aja nggak usah pakai genie hybrid karena sayang guys terutama kalian yang f2p ya Hai karena menurut gua enggak cuma kalian aja yang resnya juga pas-pasan gitu hampir semua orang satu server pasti resnya setara lah sama kalian jadi nggak usah terburu-buru pakai genie hybrid nending genie hybridnya dipakai buat Belly atau Emma yang penting kalian kumpulin poinnya setiap kali poinnya cukup langsung kalian beliin res kalau kalian kayak gitu gue yakin res kalian akan immortal pada waktunya segitu aja guys dari gua untuk pembahasan res hari ini guys kalau kalian suka channel gua bisa support dengan cara subscribe dan like video ini sampai ketemu di video selanjutnya